selamat menikmati hidupnya apa ya Pak hari ini hijrah hijrah dan higaya oke saya perkenalkan diri saya saya namanya Steven Indrawibo cuma hari ini saya udah pake Indrawibo nya saja saya salah satu karyawan swasta di deket sini juga sebenernya kantornya di Wisma Metropolitan 2 di lantai 7 saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu 14 Juli tahun 81 saya lahir dari keluarga yang berbeda dari jemaah di sini keluarga saya pun keturunan yang minoritas di Indonesia saya dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar bertanggap belakang dari apa yang sudah kita alami mungkin dari masa kecil kita saya sekolah SD sampai SMP saya di Ambarawa di FIC itu semacam sekolah beruteran jadi dia sebenernya itu flateran sih lebih karena flateran karena pendidikan dan sosial yang diajarkan lalu SMA saya di Juntosko di Kepapak Gading lalu saya ngambil sekolah tinggi saya di Leiden konsentrasi saya di biblical studies yang mulai 2010 fakultasnya ditutup karena banyak yang murta lulus dari situ jadi udah gak diperluin sama mereka karena biblical studies ternyata dipindah setelah itu saya teruskan di Inggris untuk ngambil sosionya lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih 2 minggu saya tinggal di St. Peter Basilica dulu di Roma itu yang mungkin kalau kelihatan di TV saya sih sering lihat lah untuk gerejanya itu saya di basement hidup disitu 5 bulan lebih lah seminggu sekali keluar matahari biar ngaku lalu tugas saya pertama disini di katedral cuman saya tunduk di bawah paroki Jakarta Utara jadi adanya di Stella Maris di Pluit gerejanya itu dulu pengalaman sebelum saya mengenal dan masuk Islam sebelum saya mengenal dan masuk Islam jadi saya benar-benar tidak kenal Islam padanya ya tahu orang Islam tiap hari dengar azan kayak gitu-gitu tahu cuman tidak mengenal Islam secara agamanya jadi secara secara konteks Islam ya mungkin ya kalian juga kenal mungkin punya teman-teman yang beragama lain cuman dua ya agama ya Islam non-Islam udah itu aja jadi langsung apapun agamanya yang kalian tahu mungkin tahu secara kulitnya tidak tahu secara mau detail sama dulu saya tahu Islam yaudah saya lihat orang sholat pakai peci yang perempuan pakai jilbab yaudah ketertarikan saya ke Islam itu sebenarnya bukan bukan pada konteks apa ya jadi saya tinggal di asrama saya tinggal di situ laki-laki semua jadi jelas mampu yang pacar saya tinggal di perpustakaan yang semua bukunya tidak ada tendensius terhadap agama lain jadi jelas saya di situ saya di situ saya cuman membaca semua buku-buku filsafat dalam agama Kristen saya lebih ke arah katoliknya jadi lebih kuat secara administrasi secara keilmuan mereka lebih padat daripada protestanis saya gak tahu awalnya gimana cuman saya mulai tertariknya itu dari bukan dari hal yang bersifat spiritual saya cuman melihat orang Islam itu tertib dipanggil ajan masuk semua karena depannya istiqlal jadi setiap hari melihat ya dipanggil ajan masuk semua nanti setelah ajan ya bubar saya suka merhatiin karena itu di luar jam jam kegiatan ibadah kita jadi jam istirahat jadi saya suka merhatiin di depan kalau lagi di katedral pun kalau lagi di kuit saya juga sering lihatin orang-orang mending kalau lagi ajan pakai peci jalan ke masjid sebenarnya gak ada hal spiritual sama sekali jadi pada saat saya masuk Islam tanggal 6 Desember tahun 2000 itu sih cuman ngomong sama temen saya katedral bahkannya kantor pos ya disitu tuh ada kayak kooperasi kecil tuh jualan teh botol apa segala macem anaknya dia mau nikah sama orang pandi gelang mau pinjem mobil gereja saya yang bawain saya yang pinjemin karena saya deket saya sering mandarmadir kantor pos kirim-kiriman surat segala macem dulu gak ada jarang ya email ya jadi saya masih sering kirim surat manual anaknya pinjem yaudah nikah di pandi gelang bukan dia yang nonton saya sahadat saya sahadat bahkan di baros di tempat yang kita cuman stop dia buat sholat doang terus saya bilang ke dia yaudah saya masuk ke Islam gimana kira-kira dia bilang ya kamu masih tugas di beja gimana itu urusan saya lah cuma pada saat itu dia bilang yaudah bisa gak dia bilang bisa dia bilang bisa pada saat itulah saya berubah saya convert 6 Desember tahun 2000 lalu belajar Islam gak saya gak saya masih ngelayani di kerja saya masih baptis orang saya masih pemberkatan rumah pemberkatan perkahwinan saya masih hadir bahkan saya masih ngasih mengajar kelas katekis jadi kelas-kelas sebelum pernikahan kalau disana tuh ada 6 bulan jadi pranikah jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam katolik karena memang tugas saya sebagai flutter disitu kenapa ada flutter yang sangat muda di Indonesia banyak pak sebenarnya di seluruh dunia cuman di Indonesia ini masih terlalu katoliknya ke arah Belanda jadi ke arah Anglican jadi mereka yang mendahulukan senioritas disitu jadi tidak jalur akademisi sedangkan banyak katolik-katolik yang konservatif yang sudah lebih ke arah modern mereka loncat ke arah modern dan banyak-banyak flutter-flutter muda saya masih ngelayani setelah saya masuk Islam saya belum belajar agama Islam saya nyolong-nyolong lah lari nyebrang sholat sampai ketangkep saya masih ngalumin apa salib karena saya kalau ngarosario jadi saya pasnya berang masih pakai salib saya jadi pasti itu ketahuan sama yang gudu di bawah itu istiqlal kan tukang daun-daun air itu pak itunya dimasukin ah mati bisa ini saya pikir itu ternyata tidak masukin kalau tidak titip di tempat saya bapak mau belajar sholat kan itulah orang pertama yang ngajarin saya sholat ngajarin sholat ngajarin wudhu sholat apapun rangkatnya berapa kali sampai bacaan-bacaan sholat sampai dia itu kan dia marbot ya jadi di kamar sendiri kan jadi dia fotokopi buku panduan sholat yang kecil diperbesar sampai A2 ditempelnya jadi saya sholat suruh baca kamu baca saya gak bisa bacain karena saya gak bisa baca dia gak lulus jadi dia gak bisa bacalah saya gak tau lulus kenapanya tapi dia tahu caranya di fotokopi di perbesar ditempel di tembok sama ditempel di lantai di kamar dia jadi saya belajar sholat itu disitu baca jadi sama dia gimana cara menunjukinya pakai senter pak karena dia juga malam dia punya senter jadi dia tunjukin ke senter jadi dia gak kasih komando ini habis itu jadi saya tahu apa yang harus saya baca sampai situ baru saya akhirnya bisa 2-3 bulan saya bisa oh ya ini bacaan sholat ini bacaan sholat seperti ini kenapa sih harus pakai bahasa Arab dia yang jelasin dia yang jelasin kenapa sih Quran harus bahasa Arab dia juga jelasin sejarah segala macem dan di istiqlal itu banyak buku-buku menarik yang gak dibaca orang saya doain baca ya saya baca-baca mulai buku-buku Viki itu buku-buku luar biasa itu yang bikin saya dulu ah kayaknya saya mau belajar lebih dalam deh tapi selepas itu 6 bulan kemudian ya sekitar bulan Juni saya ngomong sama orang tua saya bahwa saya masuk Islam dan akhirnya saya keos di rumah ayah saya waktu itu masih dan sampai sekarang dulu lebih tinggi kedudukannya di PGI terus ketuan gereja-gereja Indonesia dan sampai sekarang masih ketua karena dia masih dianggap yang tua dan yang membesarkan PGI jadi dia gak bisa begitu saja dikeluarkan itu kayak gitu kan jabatan sampai mati lah disitu dia marah besar waktu itu saya diusir saya disisain tanda nih ya rata-rata moolah punya tanda lah dari orang tuanya yang mengalami kekerasan secara fisik saya diusir saya keluar dari jalan rata waktu itu berhenti kerja saya tinggal ngikut truk tinggal di Cilegon saya tinggal di Cilegon saya 2 bulan di Cilegon terus saya pindah ke Serang karena saya mungkin gak kuat kali ya terus pindah ke Serang Cilegon saya kerja di dekat babuan Merak ada pasar Merak saya bantuin orang ngangkat-ngangkat barang dapet goceng tiap paginya uci piring restoran padang satu warteg satu uciin beras masakin beras segala macem dapet nasi bungkus satu nasi bungkus satu ini buat siang ini buat sore nah tiap hari seperti itu pakaian nempel di badan 4 hari sekali 3 hari sekali dalam bursa pikiran untuk memandi gimana sampai akhirnya dapet baju saya masih punya itu baju TKPM tenaga kerja bongkar muat saya simpan di rumah masih ada itu baju kedua saya setelah yang saya pake karena saya kerja di Pelabuhan Peri juga begitu keserang itu gak dapet jawaban saya malah dapet temen yang malah ngajakin saya hal yang aneh-aneh yang akhirnya belakangan saya tau dia bukan dari Islam yang bener akhirnya saya coba balik lagi ke Cilegon karena gimana juga disitu walaupun sulit tapi masih lebih bisa makan daripada diserang numpang hidup sama orang tengoklah gak benar hidup saya kerja di Cilegon saya tidur kurang lebih hampir setahun lah ya tidur di teras rumah orang teras ruko di teras masjid karena masjid di kunci disana rata-rata jadi kalau orang bilang apa sih ngegembel lah tidur di pinggir jalan saya tertantang waktu itu apa harus sebegini sulitnya setelah saya masuk Islam coba uji saya sampai lebih dari ini saya pengen tau batas kemampuan saya waktu itu saya apa ya ini tingkat iman kali ya tingkat iman saya adalah untuk menguji Tuhan saya saya orang orang filsafat agak aneh-aneh ya filsafat Islam juga menjadikan aneh-aneh tapi waktu itu saya benar-benar saya mau uji sejauh mana saya bisa bertahan saya masih inget saya ikut ngecor pasar di Celunggon itu masih inget ngecor mereka punya pasar hari itu akhirnya saya dipakein baju yang kenangan kebersihan pasar kali ya itu namanya sampai di satu waktu saya ketemu bule yang lagi belanja belanja ayam jadi saya biasanya bawain tas ke mobil orang pake jasa saya 10.000 5.000 gitu-gitu akhirnya saya ketemu bule yang lagi ngebor sama tukang ayam bulenya sibuk bilang satu dan dua ini pedagang ayam pedagang ayam satu dan lima gak bisa satu ngomong bahasa isa satu ngomong bahasa indonesia seudah soalnya tukang yang lainnya pada ketawa-ketawa yang jualan ngeliatin bule ngomong sama orang celunggon yang pake bahasa jaseng saya udah lembar barang-barang dulu masukin mobil baru saya balik masih ribut masih rame nih saya mikir saya samperin kenapa sih bu anak apa itu kan orang sana anak apa enggak ini mau dijual ayam dia tawar kurang lebih dia tawar 12 ini modalnya itu 14 saya jual 15 saya itu nguntung dapet kepala sama jeruan udah masa iya sih ini bule boleh itu gitu saya bilang kebole nya dengan bahasa inggris dia gak bisa turun dari 15.000 siapa bilang mau 15.000 dia 20.000 pun saya bayar saya bilang potong 12 saya mau bikin ayam asam manis jadi masalah bahasa ternyata ya itu memang kabar Allah ya luar biasa disitu tuh akhirnya saya mulai pertama kali kerja loh kerja benar-benar kerja dan punya 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 kembali ke apa ya masih punya kehidupan yang lain lagi itu ternyata cuma kayak gitu tuh awal memang Allah tuh mentakjir kan luar biasa jadi saya bertanya akhirnya saya bawain belajarnya masuk ke mobil terus dia habis sampai ngobrol kamu bisa berasa inggrisnya pekerjaan kamu disini saya bilang saya sapu-sapu bantu-bantu bawain barang saya dapat uang kamu bisa jadi translator gak sama suami saya suami saya buka perusahaan di Kiek Krakato Industrial Estate perusahaan Octopus dia bergerak di bidang advertising dia bilang ya gaji berapa enggak saya gaji berapa aja yang penting bisa makan bisa tidur semua cerita saya akhirnya kerja sama dia dan akhirnya disekolahin sama dia pertama kali di kuliahin saya bisa kuliah ada yang bayar dan umur pertama kali saya juga dibayarin sama dia tahun 2003 dan 2003 itulah umur pertama saya untuk akhirnya saya membuka Muala Center di Indonesia karena jujur aja ini di Indonesia ada keragaman tentang cara orang berwudu kalau mau iseng sih mengkrongin orang wudu aja ramai-ramai ini banyak nih lagi habis azad kita udah wudu duluan kita mengkrongin orang wudu cara orang wudu itu beda-beda kanan-kiri 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 kanan-kanan kiri-kiri bener gak? ada yang rambutnya dipisahin sama kuping ada yang rambut langsung telinga beda-beda ya saya ngalamin waktu itu bener-bener aneh di Majid Al-Haram di basement di sebelah pintu utara saya wudu disitu saya sama jamaah dari rombongan lain sama rombongan lain tapi ada Chinese-nya satu yang satu ini macam orang Medan orang Batak silahkan pak yang muka Melayu dulu kan di luar pak enggak adik-adik-adik adik-adik kan di depan tadi adik-adik sama orang Indonesia pakai kartu enggak pak saya takut salah pak silahkan ini dorong-dorongan sampai ada sampai akhirnya satu orang kalian bertiga lama-lama di depan jadi saya silahkan juga yang ini karena lebih tua kan silahkan pak silahkan saya mau belajar takut salah jujur ini pertama kali wudu saya bukan di Indonesia saya takut salah karena setiap kali wudu saya selalu tengok kiri kanan saya menyesuaikan diri bila mana dia wudu seperti apa saya ikutin karena takut maaf ini masih terbiasa dari agama yang dulu saya tinggalkan karena dulu nah ini flashback sedikit dalam agama protestan setiap pindah gereja pindah gereja dibaptis lagi pindah gereja dibaptis lagi oh ekumennya beda lagi caranya beda lagi ibadannya beda lagi ini masih mindset yang ketanam disini ketanam disini saya ini belajar di istiqlal di Mekah mungkin beda nih cara wudunya apa kaki dulu baru kepala saya enggak tahu ini takut salah doang dan ternyata sebelah-sebelah saya juga sama dan ini medan ini waktu itu baru 7 bulan saya paling lama 3 tahun yang sebelah saya ini engkau-engkau juga itu om-om itu baru setahunan lebih juga mereka berdua karena pernikahan masuk islamnya saya bilang mana yang bener nih kita coba tungguin orang enggak ada yang datang sampai akhirnya bapak-bapak itu dia padahal duduk agak jauh sih dia lagi habis ngumpulin air air minum di botol lagi ngerapin botolnya dia nyamperin dia contohin lagi akhirnya eh sama ya ternyata ya sama pak mau dungu seperti apa emangnya maaf lah saya enggak enggak ngerti saya bener-bener akhirnya kita ngobrol di berempati kita ngobrol berempat bapak ini nih akhirnya bilang emang kenapa kalian enggak belajar ya susah pak jujur nih saya punya pengalaman juga pribadi setelah saya kerja di Cilegon tadi saya datang ke gak usah sebut masjidnya dimana ya di daerah Cilegon saya datang ada guru TPA kan ini bahkan bayar loh maaf ya ini bahkan bayar setiap pertemuan sekian kayak orang mau belajar saya mau beli bayar setiap pertemuan dibayar bunyi saya datang dia datang saya kan dia udah stand by saya datang datang pertemuan ketiga keempat kelima saya datang dia datang kelam eh sorry pak sorry tadi anul apa segala macem lah ya 678 kelam 9 gak datang dia cuma nelfon maaf pak saya gak bisa hadir hari ini saya ada kebaruan 10 11 datang 12 gak datang udah bilang bentuk kayak zebra saya sendiri bingung ngaji ini mulai dari mana sampai kemana gitu loh ini belum maju ke arah kitab-kitaban apapun juga ini yang waktu itu yang akhirnya saya putuskan udah-udah udah stop deh ngaji deh cari yang lainnya ketemu temen kerja maaf ya dia agak-agak mencong ya dia yang ngajak saya saya anak asrama pak waktu katolik saya gak tau diskotik saya gak tau pub saya gak tau karaoke saya gak tau dunia-dunia malam saya tau dunia malam setelah saya masuk islam dia ngajarin orang islam yang dia bilang sampai hari ini saya masih ternyanyin di pepun saya ini semua di dalam diskotik ini orang yang islam semua kalau mau coba cekin aja ktp nya apa sih rekun islam salat terus apa salat belum keadaan apapun salat aja mau mabok mau apa ya salat aja gitu ya ya terus puasa nah itu puasa cuman kan kalau kuat kalau gak kuat ya kita cari makanan gitu ya eh jujur loh ramadhan tiga tahun pertama saya bubar belantakan gak jelas bubar belantakan gak jelas dan yang sering ngajakin kuartek ya dia warung yang buka yang disitu di kawasan tutup semua jalan pakai motor makan siang bulan ramadhan kembali kantor terus gimana ya udah lanjut puasa lagi jangan minum lagi di kantor jadi saya nol saya gak ngerti loh jujur saya gak tau kaedahnya seperti apa harus menjalankan sahur saya gak tau guru saya itu yang tiap hari ketemu otomatis saya nanya dia dong ini gimana gini ini gimana gitu kayak nyobain makanan waktu buka puasa juga dari dia gitu padahal saya pikir gila ya ngapain nyobain-nyobain makanan lu kalau gak cobain gak enak nanti gimana mau buka puasa mau gak sakit perut oke masuk akal salah enggak 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 salah ya ini salah bener-bener salah tapi yang saya jalanin seperti itu maksudnya berapa banyak sih orang yang seperti itu di Indonesia ayah kan banyak-banyak banyak-banyak salah satu flashback saya sampai akhirnya saya pulang umroh bikin mall center di Indonesia kita mulai ngelayani orang dengan namanya webmail terus kita bikin yahoo groups satu muallafindonesia.yahoogroups.com itu masih ada sampai sekarang masih hidup walaupun udah tinggal tiga ribuan lah lembarnya dulu banyak banget pak lebih dari sepuluh ribu disitu tempat curhat muallaf muallaf kita cuma bisa muallaf oh kamu mau masuk islam di majid sana aja disini aja gampang segala macam kita arah-arahin orang sampai tahun 2005 akhirnya kita bilang banyak yang minta untuk seadat langsung sama kita setelah konsultasi segala macam makin banyak pak makin banyak ketemu muallaf makin banyak pengalaman yang baru kita dapetin 2006 akhirnya saya bentuk tim rescue yang sampai hari ini ada tim rescue itu menyelamatkan dan baru minggu lalu kita menyelamatkan tim muallaf juga dari rumah orang duanya sendiri hari ini di shelter Jakarta Timur udah lima di Cibubur kita ada tiga shelter dua shelter udah tujuh orang disitu di Jakarta Barat di Jakarta Barat kita ada shelter juga kita coba untuk sampai hari ini masih ada itu jalan mulai 2007 kita mulai bentuk tim penjemputan jenazah saya promotornya saya orang yang pernah jemput jenazah dari krematorium cilincing sampai ke koja pakai motor pakai motor mayatnya pakai jas saya ikat ke badan saya saya dudukin di motor saya gonceng sampai ditilang sama polisi bapak bawa mayat pakai motor iya ada gak undang-undangnya saya harus ditilang gak ada saya mau jalan pak tapi ini gak wajar ada undang-undangnya gak ada kan gak ada undang-undangnya saya jalan itu saya mesti jalanin pak total 13 jenazah yang pernah saya lariin pakai motor termasuk yang udah beku yang melintang jadi kayak bawa kayu gitu dia mau alaf dikuburin mau dibakar dia mau alaf lagi dinyanyi-nyanyiin saya bongkar peti jenazah kemarin di Bekasi itu bulan 4 April kemarin saya bongkar peti jenazah orang jadi pas dia denger kabar kita mau dateng langsung segera dibor dibaut-bautin di Lemsiland saya bongkar pak saya rubuhin di atas podiumnya itu saya tendang jatuhin saya bongkar saya jadi saya bongkar saya bawa jenazahnya kayak orang bilang yaudahlah biarinlah ujung-ujungnya sama-sama dimangkamin gak saya takut nanti pada suatu saat di akhirat nanti Allah akan tanyakan kepada saya kamu tahu saudara kamu meninggal apa jatuh haknya dia dan kewajiban kamu sebagai saudaranya memperlakukan jenazahnya saat kamu tahu dan kamu diem aja apa yang harus saya jawab itu salah satunya lanjut cerita itu 2007 2008 saya bikin street dakwah international street dakwah kita coba pertama kali negara pilot projectnya Amerika kita tes di Washington DC kita tes di DC kita tes dengan cara kita nyengopin salju orang kita ketok kita bilang saljunya udah bersih itu kita coba waktu itu saya ambil cuti 2 minggu disana dan itu luar biasa dingin ini bekas-bekas kuku kecabut ini kukunya mungkin kukusnya paling aneh kali disini gak panjang-panjang tapi bulet-bulet ini udah berapa kali kecabut ini tumbuh kecabut lagi luar biasa pak dinginnya dan nyengopin salju itu tahun pertama 2008 itu bener-bener dihantem kali ya kita masih dibenci 2008 itu masih dibenci 2009 mereka udah mulai buka pintu dan kasih hot coklat kasih coklat kita itu street dakwah itu kita mulai 2008 dan di Indonesia juga kita coba beberapa kali street dakwah sampai hari ini kita masih team street dakwah kita masih jalan masih sampai kemarin kemarin hujannya lumayan ya disini hujan atau enggak saya gak tau cuman di blok M berasa hujannya ketemu tukang bajet sepil bajet driver lagi nenduh sama saya di samping-samping dia lagi ngeluh 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 bapak ini kayaknya marah sama kehidupan kenapa nih pak hujan macam gini belum dapat lagi saya bilang ah kayak mana ini hidup nih ayah ini marah-marah nih kenapa sih pak dari kemarin hari ini anak saya tak mainan tak bisa beli mana ada buang lagi ngomel-ngomel aja yaudah saya coba aja ngobrol aja ngobrol kenapa sih pak duduk di cerita dia punya lapor banyak hidup dia belabor terus cerita cerita tapi belakangan ini aneh macam aneh itu saya antar-antar ustad bolak-balik itu kalau cerama sindir-sindir hidup saya apa yang kenapa iya macam saya ini sobong sekali jadi orang teriak-teriak sama istri saya kan itu tidak boleh itu secara islam nah bapak muslim bukan nah bukan pak saya belum muslim nah itu kata pegicinya tuh saya belum muslim kalau dia bilang saya bukan muslim saya gak akan lanjutin tapi karena dia bilang saya belum muslim saya lanjutin ini bisa sedikit training ya ini celah-celah yang bisa kalian juga masukin pada saat ngobrol dengan teman nah gimana rupanya itu pak ya itulah saya trai-trai sama istri gak boleh sama orang islam saya main judi gak boleh juga saya marah-marah sama orang di jalan padahal dia yang bikin macet saya marah-marah lah eh terus itu katanya gak boleh gak bisa sabar saya harus sabar di jalan bonggol motor gak ya saya bawa motor juga pak saya bawa mobil juga nah gimana rasanya kalau orang berin di tengah jalan pengen-pengen gak bisa lah pak gak pukul orang sebarangan pak nah ini ngece-ngece masih ngece-ngece luar biasa ini orang saya bilang pak itu semua sebenarnya bukan nyider bapak sih pak sebaik-baiknya kitab yang diceritakan sebaik-baiknya buku yang didongengkan ada yang bisa memberi nasehat pak bener gak pak ah iya juga ya betul deh ada yang ini agama apa saya islam pak ah saya kira koci ya ini cina emang kenapa islam pak apa dia pak bisa akhirnya saya beriin dia apa bikin karena ngobrolnya di bikin burger king dia ada jus ini saya beli jus nih kalau minum kita ngobrol deh biar adem pak kepalanya pak aduh dia marah-marah pun ya ala kulihal setelah satu jam kita ngobrol akhirnya dia mau sendiri gitu kalau dia memang sih kata-katanya agak-agak aneh kalau saya masuk islam coba-coba dulu boleh kak masuk lu gimana pak lu masuk islam ya terus ya kalau gak cocok saya balik lagi pak gini pak bapak anaknya cewek coba perempuan boleh gak saya coba dulu kalau nena saya balikin ah gila kau apalagi agama pak sesuatu yang kita yakini kita bawa sampai mati ini ini gaya-gaya nya setelah dakwah ini style yang setelah dakwah apakah saya harus pakai jubah naik saya gak pakai peci segala macam ini gaya nya kami setelah dakwah ala kulihal akhirnya dia bilang saya bilang ke dia setelah bapak masuk islam nih ya bapak gak boleh tidur lagi sama ibu kenapa itu haram ya tahu kan enggak jelas kan jelas gak boleh makan apa ya gak boleh kelapu nah udah titik jelas ya apapun yang disana gak boleh makan jelas bir gugup ya sama B2 gak boleh makan oke oke kucing boleh gak jangan kucing juga udah kita mau makan apa tanya saya dulu makan yang macam-macam eh baik-baik pak apalagi pak apalagi pak kamu udah harus sholat saya gimana sholat kamu colek di masjid siapun di depan situ yang lagi sholat kamu colek dia tolong imami saya saya mu'alaf baru kemarin atau baru hari ini ngomong aja nanti akan orang ajarin kamu kalau kamu punya waktu kamu datang ke shelter kita ke tempat kita kita ajarin kamu oke saya tinggal di Bekasi akhirnya saya kontakin sama pebinah mu'alaf di Bekasi akhirnya sahadat juga dia hari ini saya dijanjian sama istrinya nanti sore di belakang belakang sahadat istrinya semua saya sahadat anaknya masih kecil-kecil 7 sama 5 tahun jadi belum balik saya tidak wajibkan untuk bersyahadat istrinya saya bersyahadat baru nanti di nikahin ulang ini ini sebenarnya apa sih mu'alaf center saya sudah beralih ke Badi saya beralih ke mu'alaf center mu'alaf center cuma tempat orang untuk belajar orang mau kenal agama Islam secara secara jujur secara jujur jadi memang mana benar dia memang non muslim dia datang ke kita banyak pak yang datang ke mengajian kita bukan cuma yang agamanya Islam atau dia mu'alaf banyak yang masih Buddha Kristen Katolik banyak yang datang seperti itu Hindu apalagi center kita yang di Bali isinya rata-rata udah bule campur-campur sama orang Bali yang muslimnya bahkan sekarang kalah kapasitas disitu jadi mereka ngalah duduknya paling belakang kita jelasin Islam basicnya aja basicnya Islam seperti apa ya bagaimana saya bisa tahu Islam 2004 saya pertama kali undangan dari kerajaan Saudi Arabia untuk saya berangkat haji Alhamdulillah berangkat ke saya haji lalu saya dapat beasiswa di Oman di Qatar saya untuk ngambil beasiswa disitu untuk ngambil adab jadi punya fikih kelasnya lalu saya ambil lagi untuk S3 untuk sampai sekarang di King Abdul Aziz University di Madinah kakak kelas saya Firanda mungkin udah lebih terkenal dulu Allah yang mengizinkan itu untuk entahlah mereka itu bilang kamu dulunya basicnya apa saya bilang saya orang filsafat segala macem yaudah ini belajar ini di Islam adab kayak adab belajar adab dulu baru kamu belajar fikih jangan kamu punya ilmu kamu gak punya adab berantakan hidup kamu nanti sembarangan hidup kamu sana sini jadi 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 takfir takutnya dan Mu'alaqin sampai hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Allah masih jaga kami Allah masih jaga kita daripada fitnah kita masih tetap bergeran bersama muslim kita tetap serving berapa banyak sih Mu'alaq per bulan rata-rata 200-250 pak dan pengurus Mu'alaq center semuanya bekerja sama seperti kita orang kantoran kerja ada yang gojek juga ya volunteernya ada yang gojek kalau volunteer beda lagi jadi pengurus intinya kami itu pekerja rata-rata orang pekerja ada yang punya pabrik ada yang punya catering ada yang punya usaha tapi kita orang kerja pak kapan sih waktu dawak kita belum kerja jam makan siang waktu dawak kita ini yang suatu saat akan dihisap dan ditanyain jelas sama Allah waktumu kemana kau buang hati-hati ya jangan sampai pertanyaan dibuang pertanyaan aslinya adalah waktumu kemana kau gunakan tapi jika kita tipikal orang yang buang-buang waktu untuk hal yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat maka kemana waktumu kau buang ini yang saya takutkan dan ini yang saya tanam-tanamkan di dalam pengurus kami tapi pengurus kita itu 60-70 persen Mu'ala Hani Christianto dia evangelis di Jawa Timur dia bahkan punya dua gereja besar di sana dia yang punya gereja namanya aneh Allah Maha Baik itu gereja yang mengurtatin orang banyak itu luar biasa Allah Maha Baik bentuk gerejanya kayak mushollah itu luar biasa ditutup sama dia dijual ada Kho Henry Kho Henry kemarin baru berangkat haji dia masih jelas statunya disini jadi dia kayak Christian soldiers gitu lah disini ada salibnya di belakang jadi pada saat dia pakai ikram dituntuin banget karena gede disini salibnya ini ada nih pengurus-pengurus kita seperti itu pengurus-pengurus MT ada ya Cihani lah ya dia punya evangelis dulu di Bogor banyak orang-orang yang yang luar biasa dari tempat kita dan banyak juga pekerja-pekerja yang ya kalau kalian lihat ya sama seperti kita semua orang kantoran mungkin sampai sejauh ini yang bisa sampai saya sampaikan sampai sini dulu mungkin nanti ada yang bertanya silahkan saya tanya jawab terima kasih dan pada perajaman silahkan yang ikut tanya tentang orang-orang dia dan syahat dalam 20 februar nanti si jelasku ini mempunyai semenangan MCI pembinaan 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 mu'alok di seluruh seluruh pembinaan syarif darjad pada perajaman yang punya uang atau saudara bisa diarahkan pembinaan penyakit bagaimana kemungkinan mesej jenak ketiriman ataupun MCI itu utara mesej ini seperti apa pembinaan mu'alok sebenarnya umum sebenarnya masuknya umum karena saya yakin di sini tidak hafal semua bacaan sholat siapapun bisa jadi volunteer di tempat kita untuk mengajari mu'alok itu sangat ada tipikal dua ustad di Indonesia satu ustad benar-benar ustad seorang guru agama yang ngajarin diajarin semua hurufi jaya dan diajarin orang untuk sampai baca Quran dengan baik ada seorang yang memang bukan ustad kali ya aku lebih senang manggilnya Mubalik mereka yang jago cerama menyampaikan sesuatu pesan dan segala macam yang mereka biasanya ilmunya jauh lebih banyak karena mereka mengenal fikir dan segala lain-lain itu yang lebih berat sebenarnya setelah mereka kenal fikir mu'alaf diajarkan fikir dan akidah akidah dasar untuk cinta sama Islam hari ini kita punya 17 minimal 17 volunteer yang 17 volunteer yang mereka mau dikirim ke daerah konflik di Timur Tengah mu'alaf mu'alaf saya saya gak bisa ngapa-ngapain saya banyak dosa bagaimana saya harus bisa berbuat untuk agama ini sedangkan Rasulullah sudah menyelamatkan kami untuk mengenal Islam dan segala macamnya ini kita gak ngajarin dong dia nonton sendiri dia baca sendiri artikel kita cuma jadi jembatan dia untuk masuk Islam dan kita ajarin mereka ini banyak hal-hal di sana yang entah yang mu'alaf dan kita juga donaturnya donaturnya dari mu'alaf karena mereka bekerja sisihin gajinya volunteer kita dari anak SMP anak SMP jadi benar-benar anak SMP yang udah bisa ngaji jadi dia malah minta ini kalau ada SMS saya bisa 4-5 kali SMS itu sekali SMS belum replay di SMS lagi sama dia kok minta satu lagi dong mu'alaf yang kemarin udah beres apaan sih udah beres ya yang kemarin udah bisa ngaji udah semua dan satu lagi dong cari mereka ngejar mereka yang ngumpulin uang jajan mereka sebulan dua bulan diberiin Quran kok kalau mu'alaf ditempelin ke kita istilahnya kita tempelin karena itu partner saya bikin partner gak ada guru gak ada murid saya bikin partner supaya bisa tanya jawab yang ditempelin ke kita jangan diberikan Quran dong kok jangan dikasih donasi dari wakaf kita dapet wakaf Quran juga ada jangan dikasih wakaf Quran karena mereka mau mereka Quran yang mereka beliin diambil sama mu'alaf anak SMP yang donasi mungkin setiap minggu ke kita itu cuma 10.000 15.000 dia sisihin uangnya dia sendiri untuk beli Quran buat ngajar mu'alaf setelah itu dia minta saya lagi mu'alaf ada lagi gak mereka itu yang sudah punya jiwa untuk bagaimana berjuang demi agamanya anak-anak kecil saya memang beberapa kali ngisi kajian di tempat SMP SMA mereka punya ada pesantren kilat saya masuk isi kajian semangatin mereka kalau di masjid ini yang jelas sudah sudah pasti bisa baca Quran insyaallah ya sudah mengerti bacaan di dalam sholat kalau untuk mengajar mu'alaf disini banyak ekspat ekspat apalagi sepanjang ini ini saya ada janji nanti malam sama orang Jepang dia kerja di bank of Japan di sana ya baju lagi bank of Japan disini saya bisa arahkan kesini maksudnya untuk centralize mereka bisa kesini untuk belajar siapapun boleh ngajarin untuk mu'alaf tergantung DKI mengarahkan jangan semua diurus sama DKI boleh kasih jamaahnya jangan apa-apa ini ladang amal jujur ini ladang amal kita yang terbiasa fast up di kohairat itu gak akan melepaskan sekecil apapun peluang bahkan kita rebutan untuk ngambilnya bahkan kita rebutan untuk ngambilnya ada beberapa yang mbak Budi kenalnya dikenalnya Mbak Budi Mbak Budi salah satunya banyak mereka yang ngabisin waktu weekend untuk ngejar mu'alaf kamu apalagi yang mau di belajar jemput anter masukin pengajian kesana kesini itu yang bisa dilakukan sih Pak itu yang bisa dilakukan tapi memang sudah banyak mungkin tahu itu orang sekitar syahadat saja gitu ya ketika masuk islam sekitar syahadat saja orang-orang pembinaan dan sebagainya menjajar sertifikat saja bisa sertifikat masuk islam itu beda sama surat keterangan masuk islam ya dia telah ada sertifikat itu setelah dia belajar islam dia tahu sholat dia tahu baca quran dia tahu vki akhidakid yang dasar itu kita berikan setelah dia memang paham kalau kita lebih tidak ke arah kajian umum kita lebih kejar kejar jadi private didatangin segala macam disamperin lebih seperti itu terakhir 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 mulut iya iya merta kasian ada lagi pak silahkan Terima kasih 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 Terima kasih